Saya ucapkan selamat untuk KPM BPNT Murni dan KPM PKH Murni Di awal bulan Januari 2024 ini Banyak yang dikejutkan dalam kartu KKSnya Terisi saldo dengan nominal bervariatif Mulai dari Rp150.000 Ada yang Rp250.000 Juga Rp400.000 Sampai Rp500.000 Nah, kira-kira bantuan apa lagi ya? Tentu para KPM penasaran Nah, untuk mengetahui bantuannya itu apa? Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun Anda berada Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kekurangan sesuatu apapun ya Nah, di kesempatan kali ini saya kembali memberikan informasi Yaitu ATM, KKS, KPM, PKH Murni Dan BPNT Murni Tiba-tiba banyak terisi saldo Bervariatif ya Ada yang Rp150.000, Rp250.000, Rp400.000 Hingga Rp500.000 Nah, kira-kira bantuan apa saja? Nah, kira-kira bantuan apa ya? Nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Saya sapa terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Agar tidak terlewat informasi penting khususnya tentang Bansos Atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah Yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya, amin Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama Kita langsung saja ke informasinya Yaitu saya ucapkan selamat untuk KPM BPNT Murni dan KPM PK Murni Di awal bulan Januari 2024 ini Banyak yang dikejutkan dalam kartu KKSnya Terisi saldo dengan nominal bervariatif Mulai dari Rp150.000, ada yang Rp250.000, juga Rp400.000, sampai Rp500.000 Dengan catatan ini, tidak semua KPM PK Murni atau BPNT Murni terisi saldo di dalam kartu KKSnya Jadi, yang dimaksud untuk KPM PK Murni KPM BPNT Murni adalah Yang terisi saldo bantuan ini merupakan KPM oleh Kementerian Sosial RI Ditetapkan sebagai penerima bantuan yang lainnya Seperti PK Murni akan ditetapkan bantuan BPNT Kalau BPNT Murni ditetapkan sebagai bantuan PKH oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Secara sistem atau by system Atau bisa dikatakan validasi by system Nah, jadi para KPM penerima manfaat Baik PKH Murni maupun BPNT Murni Yang terisi saldo di dalam kartu KKSnya Maka statusnya sudah berubah Bukan lagi KPM PK Murni atau BPNT Murni Melainkan status sekarang yaitu PKH plus BPNT Nah, jadi ingat yang terisi saldo di awal bulan Januari 2024 Bukan saldo BPNT plus PKH tahun 2024 ya Melainkan itu bantuan PKH dan BPNT Periode November-Desember 2023 Dan di minggu pertama ini Diberi kelonggaran sampai tanggal 5 Januari 2024 Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Jadi, sekali lagi saya tekankan Tidak semua KPM mendapatkan saldo dalam kartu KKSnya Di minggu pertama bulan Januari 2024 ini Jadi, mungkin bagi yang merasa tidak ada saldo masuk Di dalam kartu KKSnya Jadi, dimohon tidak perlu Ataupun bilang ataupun berkomentar hoax ya Ataupun yang lainnya Karena kalau seperti itu Berarti bukan KPM yang ditetapkan oleh Kemensos Atau mendapatkan saldo bantuan di dalam kartu KKSnya Nah, demikian teman-teman ya Jadi, untuk saat ini memang sedang ada Kelonggaran kesempatan dari Kemensos Mulai hari ini Hari Selasa Yaitu tanggal 2 Januari 2024 Sampai tanggal 5 Ini ada kesempatan Bagi teman-teman yang belum mentransaksikan bantuannya Bantuan yang belum terselesaikan Tercairkan Ini diberikan waktu Dibuka kembali sampai tanggal 5 Januari ya Jadi, segera dicek Siapa tahu ada bantuan yang masuk Baik itu bantuan PKH ataupun BPNT Yang periode November-Desember Ataupun untuk yang bantuan secara by system Ataupun bantuan PKH ataupun BPNT Secara validasi by system Nah, itu jadi dicek teman-teman ya Siapa tahu ada rezeki Apalagi teman-teman yang menggunakan layanan mobile banking Itu bisa dimanfaatkan Karena bisa dicek setiap saat Hanya menggunakan handphone ya Demikian serik informasi yang dapat saya sampaikan Di kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya Dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!